Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahillazi Binikmatihi tatimus salihat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allazi la nabiya ba'da amma ba'di Puji serta syukur Marita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan berbagai karunianya Kepada kita sehingga pada hari ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk lebih meningkatkan kualitas Kualitas amal, kualitas keimanan Dan kualitas ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anak yang bapak banggakan Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik? Semoga keadaan kalian darah Alhamdulillah bapak juga Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar ya Pada hari ini bapak ingin sedikit bertausiah Mengenai amal yang Paling utama Amal yang paling utama Pada suatu ketika Rasulullah SAW Kedatangan seorang sahabat Sahabat ini bertanya Kepada Rasulullah SAW Tentang amal apakah yang paling utama Amal apakah yang paling utama katanya Bertanya ya Lalu kata Rasulullah Amal yang paling utama adalah Yang pertama adalah Ada yang tahu gak? Pasti gak pada tahu ya Amal yang paling utama Yang pertama adalah Sholat berjamaah Atau sholat pada waktunya Jadi amal yang paling utama Yang pertama Yang dapat mendatangkan Kecintaan dari Allah Adalah Pada waktunya Sholat pada waktunya Apakah kalian suka Pada waktunya? Dan dimana sholat kalian? Apakah sholatnya di masjid Atau di rumah? Semoga kita bisa Sholat pada waktunya ya Dan tentunya Sholatnya berjamaah Yang kedua Bertanya lagi dia Ternyata sahabat ini bertanya lagi Ya Rasulullah Terus apa lagi nih? Yang paling utama itu Amal yang paling utama itu Nah kata Rasulullah Amal yang paling utama adalah Berbakti kepada Kedua orang tua Ya berbakti kepada Kedua orang tua Ingatlah kalian Pada Salah satu hadis Yang mana Rasulullah Pernah bersabda Pada seorang sahabat Ya bertanya kepada Rasulullah Kepada siapakah aku berbakti? Kepada ibumu Kepada pai Tiga kali ya Lalu ke ayah Ya dan bahkan Di dalam Al-Quran Fala taqullillahu ma'ufin Janganlah berkata uff Ya Yang dapat menyakiti Orang tua kita Terus yang terakhir Adalah apa Amal yang paling utama Ya Rasulullah Amal yang paling utama adalah Jihadu fisa bilillah Jihad di jalan Allah Kita belajar Kita menuntut ilmu Itu adalah jihad fisa bilillah Ya itu akan mendapatkan Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Karenanya Bila kita ingin Mendapatkan amal yang utama Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka sering-seringlah kita Di antaranya melakukan Tiga hal ini Solat pada waktunya Berbakti kepada Kedua orang tua Terus yang ketiga Adalah Tadi Apa Yang ketiga Sudah tahu Yang ketiga adalah Kita melakukan Atau jihad Fisa bilillah Dan antaranya adalah Menuntut ilmu Tidak bosan-bosan Untuk menuntut ilmu Walaupun Sampai tua Ya Nah mungkin itu saja Untuk tausia pada hari ini Ditutup saja dengan Nu'ah Rabbana'atina fidunjasana Wafil'ahiratiasana Wa'kina'azza banar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!